halo halo guys kembali lagi di channel asyxtro ya jadi seperti biasanya saya unboxing ya bisa saya unboxing nih nah kemarin kemarin enggak unboxing sekarang kita unboxing lagi jadi saya lagi unboxing sebuah pompa celup ya bisa untuk aquarium atau kolam ataupun untuk hidroponik ya jadi ini adalah Yamano WP105 ya merknya Yamano tipenya WP105 dan kita buka dulu ini karena belum dibuka kita buka dulu pelan-pelan barangnya seperti apa pompa celupnya dan buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu guys bisa kalian klik ya dengan mudahnya subscribe channel ini oke nah ini udah mulai terlihat ya isi dari boxnya atau kotaknya jadi isinya itu ada ini kayak yang bisa kalian lihat sambungan untuk ke apa itu namanya selang ya jadi ukurannya bisa menyelesaikan ini ada dua sambungannya kemudian yang pertama itu tadi buat perkat di bagian bawah kalau kita ini kan dicelup pompa nya jadi kalau ingin menempel di dasar kolam gitu itu ada karetnya itu udah ada ya biar enggak goyang-goyang gitu atau untuk untuk kolam ikan misalnya jadi dia enggak goyang-goyang Oke guys jadi pompa Yamano WP105 ini sebenarnya adalah pompa yang serba bisa ya karet memang ini pompa ya tapi pompa ini harus dicelup jadi dia masuk ke air dan sudah saya coba ya nanti pas akhir video ada videonya ada ini apa namanya cara menggunakannya ya ya hasilnya bagaimana dan tidak menyetrum ya jadi ketika pompa nya udah teralir listrik kemudian kita celupkan tangan ke airnya itu tidak menyetrum ya jadi memang aman jadi untuk spesifikasi spesifikasinya sendiri guys ya ya mana WP105 ini dia maksimal untuk ketinggian itu adalah 3 meter dan untuk volume airnya sendiri adalah 3000 liter per jam ya segitu spesifikasinya tapi eh satu lagi dayanya itu 60 Watt ya 60 Watt tapi bukan berarti 3 meter tuh dia mampu sejauh se 3000 liter tapi ada ada batasannya jadi ada tingkatannya jadi kalau kita semakin rendah enggak terlalu tinggi kita mengalirinya gitu misal di bawah satu meter nah dia masih sanggup di atas di sekitar 2500 liter sampai 3000 lagi itu jadi semakin kita mindahin akhirnya gitu kan pompanya buat mempak nanti ditunjukkan pas akhir video jadi itu pasti lebih dress lagi harusnya dan semakin tinggi maka tenaganya semakin berkurang begitu jadi enggak 3000 liter jadi sekitar misal di Hai 3 meter itu di maksimal itu nanti sekitar 500 liter aja per jamnya jadi kalau kalian yang butuh buat cepat ya kurang gitu kan tapi kalau ketinggiannya cuma 2 meter ya masih cepat lah masih sanggup nanti pas di akhir video ya kalian bisa skip juga di akhir video nanti langsung di tes jadi ketinggian di berapa meter saya ya saya pecorkan aja kali ya jadi saya nanti sekitar sekitar 2,2 sampai 2,3 meter guys jadi di akhir video nanti akan saya coba ya ini kan video unboxingnya dulu ya jadi barangnya ini simpel aja sih ya seperti ini kita akan mencoba mendengarkan suaranya ya ini kan enggak eh enggak ini belum masuk air ya jadi ini biasa aja kayak gini langsung kita colok ke listrik bisa kalian dengar nanti ya ini suaranya seperti ini guys nggak tahu ya kalau kalian dengarnya ini pas udah ke-upload videonya seperti apa tapi kalau aslinya memang tidak terlalu berisik sih menurut saya dan juga ketika nanti pompanya masuk ke dalam air ini akan lebih silent lagi lebih tidak berisik lagi karena dia memang harusnya terendam oke guys buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu dan kita akan langsung coba pompanya untuk mengairi hidroponik capcus oke halo guys jadi ini ya penampakannya Yamano kebalik Yamano water pump WP105 ya oke jadi kita akan coba kita akan coba ke ini untuk mengairi hidroponik dengan tinggi sekitar 2,2 meter ya 2,2 atau 2,3 yang jelas ini dua meteran lebih oke jadi langsung aja kita coba guys apakah berjalan dengan lancar atau tidak oke langsung kita nyalakan ya kita masukin ke airnya tinggal airnya disini oke oke jadi pompanya sudah saya masukkan dan saya tinggal masukkan selangnya ya dan saya sudah masukkan ke ini oke oke jadi kita tinggal nyalakan saja yang penting itu sudah terhubung ke selang ya sudah masuk ke selang kita lihat apakah suaranya seberisik apa kita cek nah ini sudah nyala ya apakah kedengeran ini saya hanya mendengar suara ayam sebenarnya dan suara aliran air ini juga mesinnya ada suaranya tapi sangat-sangat pelan ya artinya silent nah ini sudah mulai menetes ya artinya airnya sudah mulai mengalir dari atas sampai bawah ini ketinggian 2 meter pakai yamano WP195 harusnya memang sangat-sangat mudah ya karena maksimalnya itu 3 meter sementara ini hanya 2 meter guys 2 meter koma 2,2 sekitaran ini sangat penting sekali untuk mengalirkan air ya karena maksimalnya memang 3 meter sementara ini hanya 2 meter jadi harusnya memang tidak ada masalah untuk mengairi pakcay atau pakcay atau sawi sendok hidroponek ini oke oke mungkin segitu dulu aja ya buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu guys dan like kalau kalian suka video ini oke sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati